Kementerian Agama Langsung selama hampir 2 jam rapat ini membahas isu krusial diantaranya evaluasi penyelenggaran haji hingga pasca armuzna. Gus Menteri menyayangkan masih adanya KBIH yang tidak mengutamakan kondisi fisik jemaah dalam beribadah. Setelah memastikan rukun wanwajib haji terpenuhi, jemaah sedianya dibimbing untuk mengutamakan kesehatan. Program-program dari KPIHU itu yang menurut kami tidak begitu memperhatikan kondisi jemaah. Nah nanti malam kita akan rapat dengan KPIHU agar dalam mengorganisir jemaah untuk bisa melaksanakan ibadah sunah, itu juga memperhatikan kondisi jemaahnya, jangan dipaksa. Karena tentu jemaah hari ini sudah lelah dengan kondisi psikologisnya yang berbeda ketika sebelum dan setelah melakukan ibadah haji. Sebelum masih ada tuh semangatnya masih kuat gitu. Pasti secara psikologis akan turun setelah proses di armuzna gitu. Dan fisiknya juga pasti akan turun. Dan ini jangan dipaksa-paksa. Mengantisipasi jemaah kelelahan pasca puncak haji lebih lanjut kemanakah akan mengajak kelompok bimbingan ibadah haji untuk merumuskan waktu yang tepat terkait pelaksanaan rangkaian ibadah sunah. Dari Jeddah Arab Saudi, Ahmad Sudraji Ainyus melaporkan.